Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Jamal Faris 232 Di video kali ini saya akan memberikan sebuah ide kreatif menggunakan daun kelapa yang masih muda Ide ini akan sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari, apalagi ini menjelang lebaran teman-teman Bagaimana caranya? Langsung ke videonya Pertama-tama tentunya kita pisahkan dulu bilah lidi dari si daun ini teman-teman Kita pisahkan Setelah itu kita bagi menjadi dua Kemudian satu bagian bawahnya ini kita arahkan ke bawah seperti ini lalu kita lilit satu dua Kemudian yang satunya bagian serabutnya ini kita arahkan ke atas seperti ini Kita lilit juga satu dua Seterusnya kita masukkan seperti ini ke sini ke bawah lalu ke atas Nah seperti ini Lakukan untuk lilitan kedua berlawanan dengan yang pertama satu dua tiga Nah seperti ini teman-teman Selanjutnya untuk yang terakhir kita samakan dengan yang di bawah seperti ini Dan ke sini Nah kurang lebih seperti ini teman-teman Untuk selanjutnya kita teruskan bagian ujungnya ini Masukkan di sini Masukkan di sini Satu Nah ini teman-teman Masukkan di sini Dan ke sini Nah ini sudah selesai bagian sini Selanjutnya ujung yang satunya ini kita teruskan ke sebelah sini Masukkan di sini Masukkan di sini Masukkan di sini Masukkan di sini Kalian tinggal ikutin seperti yang ada di video ini teman-teman Masukkan di sini Untuk tahap selanjutnya tinggal bagian yang ada serabutnya Nah ini kita masukkan berlawanan dari sisi kiri dan kanan Sudah selanjutnya bagian yang satunya sini Nah ini tinggal kita rapikan teman-teman Terima kasih telah menonton Nah ini sudah jadi ketupat bawang teman-teman Untuk cara pembuatannya hampir-hampir sama dengan ketupat lebaran Namun hanya di finishing Proses lilitan akhir yang membedakan antara ketupat lebaran dengan ketupat bawang teman-teman Nah kurang lebihnya seperti ini Tinggal kita rapikan supaya bagian sambungan-sambungannya rapat dan tidak keluar ketika dimasak Oke sampai disini dulu video kali ini mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini serta subscribe dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat Terima kasih sudah berkunjung dan terima kasih pada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh